bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semuanya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali mengerjakan soal PT Adijaya dimana di sebelumnya kita sudah mengerjakan soal PT Adijaya menggunakan aplikasi Accurate sekarang kita akan memulai menginput dengan menginput transaksi pada video kali ini kita akan menginput transaksi dokumen 1, 2, 3, dan 4 kita mulai dari dokumen yang pertama dokumen pertama ini adalah bukti pengeluaran kas dimana terjadi pada tanggal 3 Desember 2012 PT Adijaya membayar gaji karyawan bulan November 2012 sebesar 5 juta atas transaksi ini kalau menggunakan Accurate kita akan input datanya di menu kas bank jadi kalau input biasanya transaksi di perusahaan dagang itu kadang di kas bank penjualan pembelian kalau kas bank ini untuk penerimaan dan pembayaran yang tidak ada kaitannya dengan penjualan kepada customer dan pembelian kepada supplier jadi kalau penjualan itu nanti transaksi yang berkaitan dengan penjualan penjualan barang dagang secara kredit maupun tunai begitu juga dengan pembelian oke kita mulai ya karena pengeluaran kas untuk pembayaran gaji maka kita klik kas bank dan pembayaran oke kita pilih akun yang digunakan menggunakan akun cash in bank jadi ya vouchernya menggunakan mana nih kita bisa pakai nomor ini BKK101 kita tulis disini tanggalnya adalah tanggal 3 Desember 2012 3 03 12 2012 12 kita buat disini pembayaran gaji karyawan bulan November keterangan di MIMO oke kita langsung ke akunnya kita menggunakan akun expand table karena di akun expand table ada angkanya senilai 5 juta jadi untuk nilai 5 juta ini boleh ketik dulu di amount ini boleh atau langsung disini kalau inputnya dari bawah sini berarti amountnya cukup klik kalkulator saja nah seperti ini kalau udah simpan boleh simpan dan baru simpan baru tetap disini kalau tutup berarti misalnya seperti ini simpan dan tutup berarti keluar ke menu awal kalau mau lihat yang sudah kita input bisa kita klik misalnya disini di buku besar di laporan keuangan kita cek disini di buku besar kita lihat aja ke seluruhan jurnal kita buat misalnya tanggal 1 bulan 12 ya 2012 karena kan ini langsungnya 3 Desember kita mulai dari tanggal 1 kita lihat nah ini dia ini yang sudah kita input tadi ini yang sudah kita input tadi tanggal 3 jadi kamu lihatnya disini oke kalau udah kita lanjut ke tanggal 2 kalau tanggal 2 yaitu voucher khas kecil yaitu pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan ini masih terjadi tanggal 3 ya nilainya 850 ribu nah kita nyatotnya masih sama di kas bank ya di kas bank dan pembayaran bedanya dengan yang tadi bedanya adalah fight from ya pembayarannya dari mana kalau voucher khas kecil pastinya dari petty cash nah seperti ini nomernya kita ganti pc 12 strip 01 oke kemudian tanggalnya kita ganti tanggal 3 bulan 12 2012 yaitu pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan oke akun yang kita gunakan adalah beban iklan bisa di sini advertising SP nah ini cepat bisa ketik di sini kalau nomernya di sebelah sini jadi mana yang kita ingin cepat atau mau nyari satu-satu pakai panah ke bawah gini jadi mana lebih cepat ya 850 ribu kayak gini klik kalkulator oke 850 ribu kalau udah simpan kalau melihat yang tadi keseluruhan jurnal tinggal klik perbarui ini ada menu namanya perbarui ini dia perbarui ini yang sudah kita input barusan bisa juga dilihat dari sini tadi kasbank pembayaran di sini jadi menu back ini kalau ada angkanya salah tinggal diperbaiki aja di sini ini yang tadi kalau ini tadi yang sebelumnya kalau misalnya angkanya salah bisa diperbaiki di sini ya oke kalau udah kita lanjut lagi ya ini kita close dokumen transaksi nomor tiga nomor tiga ini adalah bukti penerimaan kas dimana ini adalah penerimaan kas yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2012 yaitu pelunasan faktur tanggal 20 November 2012 dari toko diana nilainya adalah 170.500.000 nah karena ini pelunasan faktur dari pelanggan atau dari customer berarti inputnya bukan di menu kas bank lagi ya karena berkaitan dengan customer maka kliknya adalah penjualan ini yang berkaitan dengan penjualan ya berarti setelah klik penjualan klik penerimaan penjualan pilih customernya toko diana nah ini dia kan akan muncul berapa total piutang ini ada di sini ada satu kalau ada satu ada dua ada tiga ini muncul semua nanti di sini lalu akun kasnya tetap cash in bank kalau misalnya akunnya petty cash ya tinggal diubah aja di sini oke lalu ini nomernya BKM 1201 kita ubah di sini tanggalnya adalah 4 Desember kita ubah jangan lupa ya tanggalnya oke ini tanggalnya juga kita ganti 4 Desember 2012 kalau ada cek nomernya ya kita isi kalau gak ada gimana yaudah kita lewati kebetulan di soal ada kita tinggal isi aja kita buat memonya pelunasan nah ini dia 170.500.000 kita centang bayar nah ini jadi payment emonya terisi tadi sebelumnya enggak ya kosong kan kita klik bayar oke kalau ada diskon klik aja bagian diskon kalau udah klik gambar kalkulatornya nah seperti ini jadi kita klik bayar dan klik gambar kalkulator ini kalau udah simpan boleh simpan dan tutup boleh simpan dan baru kalau ada yang mau diperbaiki tinggal back aja ini dia seperti ini oke simpan dan tutup kalau mau lihat jurnal yang udah dibikin tadi nah ini dia tinggal klik aja klik perbarui nah ini dia udah muncul ya disini ya oke kalau mau edit bukan dari sini ngekliknya ya bukan tadi tempatnya kalau menghapus nanti lihat di deskripsi video cara menghapus transaksi yang udah kita buat ada di deskripsi video caranya oke kita lanjut ke dokumen nomor 4 ya dokumen nomor 4 dokumen nomor 4 ini merupakan voucher kas kecil yang terjadi tanggal 5 Desember 2012 dimana ini adalah pembayaran listrik dan telpon bulan November totalnya adalah 3.600.000 karena voucher kas kecil ini kita catatnya ya betul di kas bank dan pembayaran sama kayak dokumen transaksi nomor 2 tadi berarti ini diganti jadi petty cash akunnya kas kecil PC 1202 tanggalnya jangan lupa diubah tadi tanggal 5 Desember 05 12 2012 disini kita buat pembayaran listrik dan telpon listrik dan telepon bulan November 2012 akun yang kita gunakan adalah betul S-Pen Payable angkanya 3.600.000 karena di naraca saldo awal S-Pen Payable ada angkanya klik gambar kaku atar simpan dan YouTube bisa dilihat di keseluruhan jurnal kita ini dia kita lihat lagi ini dia ini yang terakhir tadi ini adalah yang sudah kita buat pada video kali ini dokumen transaksi nomor 1 sampai dengan nomor 4 jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar terima kasih atas perhatiannya semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati